Para siswa, ini masih contoh soal hukum asimides ya. Sebongka batu ditimbang di udara, beratnya 50 N. Jika ditimbang dalam air, beratnya 48 N. Jika masa jenis air 1000 kg per meter kubik, gravitasi 10 m2, tentukan A. Gaya arsimides ke atas, B. Volume batu, C. Berat jenis batu, D. Masa jenis batu. Beda ya antara berat jenis dan masa jenis. Kalau berat jenis itu dikalikan G, masa jenis dikalikan G, gravitasi. Baiklah, kita kerjakan. Para siswa, ini gambar diagramnya. Batu ditimbang di udara dan di dalam air. Ternyata beratnya beda. Pertanyaannya, kenapa beda? Baiklah, jawabnya. Ya, pasti karena ada gaya ke atas, gaya arsimides kan. Ini ada gaya arsimides ke atas, F, A. Berat batu, B. Jadi, kalau kalian membawa batu dalam air, itu pasti lebih ringan dibanding batu di bawah di udara. Karena dibantu oleh air. Kita dibantu oleh air, ada gaya ke atas air. Yang ikut menyangga. Begitu ya. Nah, gaya ke atasnya, gaya arsimidesnya itu adalah F, A. Berapa? Ya, selisihnya tadi. Jadi, kenapa 50 N dan 40 N kenapa beda? Berselisih. Karena ada gaya ke atas. Selisihnya itu adalah gaya ke atas. Jadi, ada 2 N. 50 dikurangin 48, ada 2 N. Begitu. Terus. B ditanya, berapa volume batu? Seluruhnya, karena terbenam itu seluruhnya. Saya gunakan rumus hukum arsimides. Gaya ke atas, meneru, rusak air. Rho air ya. Kali G, kali volume terbenam. Terbenam seluruhnya, volumenya ya. Maka, 2 N sama dengan masa jenis air 1000. G10, VB volume batu. Maka, volume batu seluruhnya ialah 2 dibagi 10-4, satuannya meter kubik. Jadikan desimeter kubik. Kali 1000 ya. 0,2 desimeter kubik. Nah, berapa berat jenis batu? Berat jenis batu itu adalah berat dibagi volume. Berapa beratnya? Tadi sudah 50 N. Dibagi 0,2. Tapi 0,2-nya jadikan meter kubik kan anak-anak? Sehingga jawabnya nanti, Newton per meter kubik. Oke, itu berat jenis batu. Kali cari berapa masa jenisnya? Masa jenis batu. Ini masa jenis batu. Ialah masa dibagi volume. Jadi, masa jenis itu masa dibagi volume. Berapa masanya? Diketari beratnya. Kalau mencari masa itu ialah beratnya dibagi gravitasi. Ingat rumus ini. W sama M kali G. Mencari M. Masa sama berat dibagi gravitasi. Jadi, 5 kg. Jadi, batu yang masanya 5 kg, tadi itu beratnya 50 N. Nah, berapa masa jenisnya? Masa jenisnya, anak-anak? Ialah masa dibagi volume. Jadi, berapa? 5 dibagi volume jaringan meter kubik. Jadi, jawabannya nanti 2,5 x 10,4 kg per meter kubik.